Arya Dalaik Stafadli akan menyampaikan informasi cuaca maritim. Info Cuaca Maritim Bung Arya selamat pagi. Ya selamat pagi. Silahkan untuk informasi cuaca maritim seperti apa. Baik selamat pagi para penengah setia RRIND. Pagi hari ini bersama saya Arya Dalaik Stafadli. Saya akan memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal hari ini 5 Oktober 2023 pukul 8 pagi hingga 5 Oktober 2023 pukul 8 malam waktu Indonesia bagian tengah. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah selat sampai bagian selatan, Laut Sau, Selat Ombai, Perenatan Selatan Kupang Rote, dan Samudri di Selatan Kupang Rote yang beresiko tinggi terhadap perahunan lain dan kapal tongkang. Sedangkan gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 3,5 meter diprediksi terjadi di wilayah Selatan Sumba bagian Barat dan Samudri di Selatan Sumba Sabu yang beresiko tinggi terhadap kapal firi. Kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah perawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun lain agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bung Arya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Terima kasih.